Varian Delta dari virus Corona mendorong kasus dan rawat inap di Amerika Serikat ke level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Menurut perhitungan Reuters, Amerika Serikat memiliki rata-rata 100 ribu kasus selama 3 hari beruntun atau naik 35% selama sepekan terakhir. Per 9 Agustus 2021, Gubernur Arkansas menyatakan hanya 8 tempat tidur unit perawatan intensif yang tersedia di negara bagian tersebut. Sementara Gubernur Texas, Greg Abbott meminta rumah sakit untuk menunda operasi elektif untuk sementara waktu. Di Florida yang mencatatkan rekor satu hari pada hari minggu dengan lebih dari 28 ribu kasus, menurut CDC juga rawat inap di negara bagian itu telah mencapai rekor tertinggi selama 8 hari beruntun. Louisiana, Florida, dan Arkansas melaporkan kasus baru terbanyak dalam seminggu terakhir berdasarkan populasi. Melonjaknya kembali kasus COVID-19 di negeri Paman Sam menimbulkan perdebatan baru tentang mandat vaksin dan juga masker. Berdasarkan data World O-Matter, kasus COVID-19 di Amerika Serikat telah mencapai 36,7 juta orang dengan angka kematian menembus 633 ribu jiwa. Berdasarkan data World O-Matter, kasus COVID-19 di Amerika Serikat telah mencapai 36,7 juta orang dengan angka kematian mencapai 37,7 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 juta orang dengan angka kematian mencapai 37,